Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama saya dengan Alvin di channel ini Ya untuk kali ini saya akan Mereview rakyat Astrox 88S SP Series, ya kalau pada video sebelumnya Kita udah mereview Astrox 88D yang JP Series, ya untuk kali ini saya ambil Kontrasnya, yaitu Astrox 88S yang seri SP Nah kalau teman-teman Beli yang seri SP, teman-teman udah dapet Tas rakyat ini teman-teman Kemudian Dapet juga Grip orange-nya Yonex Ini saya beli yang warna kuning Kita langsung ke rakyatnya Teman-teman ya Ya ini Astrox 88S New Color Series SP Jadi warnanya memang Seperti biasa ya, Astrox yang New Color ini Dominan merah Namun pada frame-nya ini putih Teman-teman Ada seratnya putih HTV balance ya HTV balance Dan juga Isometrik Bentuk Frame-nya Seperti ini teman-teman Bisa lihat Warnanya keren banget sih Ya ini Astrox 88S Nah kalau yang seri SP ini teman-teman Ada Ada logo PBSI-nya seperti ini Kalau yang JP kemarin gak ada ya Tapi kalau ini ada logo PBSI-nya Yang Sunrise Yang Sunrise ya Made in Japan Nah Kalau Yang 88S ini teman-teman Ini memang racket yang didesain untuk Pemain depan ya Jadi memang Racketnya ini lebih pendek Daripada racket pada umumnya Panjangnya ini sekitar 672 Kemudian Balance point-nya di angka 295 Teman-teman ya 295 Coba kita cek ya teman-teman Disini ya Kita ukur Ya benar teman-teman Di angka 295 ini Jadi Cukup akurat Dan ini saya beli Seperti biasa yang 4U teman-teman ya Nah ini memang warnanya Juga kebalikan sama yang 88D Kalau yang 88D kemarin kan Stripe-nya hitam Tapi pada bagian Staff ke grip-nya ini kan Putih Kalau yang ini hitam Ini juga Racket ini HTV balance teman-teman ya 295 itu termasuk HTV balance Cocok untuk pemain depan Jadi Memang saya Coba racket ini Tergantung Pattern saya teman-teman ya Kalau pattern saya suka Main belakang ya Saya yang ngalah main ke depan Pakai racket ini oke banget Swing-nya juga cepat ya Karena lebih kecil Lebih pendek Itu swing-nya lebih cepat teman-teman Defense juga lebih oke Lebih cepat swing-nya Tetapi memang kelemahannya Untuk power Ini masih kalah sama 88D Nah ini kalau teman-teman Ada yang punya pengalaman Gimana sih bedanya 88 Aspek 88S sama yang D Teman-teman bisa tulis di komen Teman-teman ya Terus kalau teman-teman ada yang Punya pengalaman juga Apa sih bedanya SP sama JP Teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar Itu Yang mungkin kita dulu aja teman-teman Ini memang baru beli Dan belum dipasang senarnya Nah Mungkin seperti itu teman-teman ya Semoga video ini bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video ini Teman-teman bisa bantu di like Dan di subscribe Dan setelah ini saya akan langsung coba di lapangan teman-teman Thank you Sub indo by broth3rmax